saya dibolehkan beijing ini kayak siomay beijing katanya mirip siomay tapi bukan siomay ini makan pagi ini di rumah kakak ini oke ini di lingkungan kakak kami mau ke tempat nenek ini malam ternyata enggak masuk teman-teman jadi ini nunggu dulu sebentar 30 menitan lah 30 menitan kita tunggu soalnya ini mau ke rumah nenek Assalamualaikum teman-teman jadi ini ini masih dari apa namanya tempatnya kakak ya di rumahnya kakak ini kami mau ke rumahnya nenek dari rumah kakak kita ke rumah nenek itu sangat dekat sekali ya 15 menitan lah kalau naik kendara sendiri 15 menitan misalnya ini kalau rumah orang tua ini ya itu di gunung jadi kita ke gunung habis ini kalau rumahnya kakak ini di kota semua kota apa namanya kota kecil ya sini kota kecil cuma ya di sini meskipun kota kecil ya gede habis itu nanti kita ke gunung habis ini kita apa namanya ke kampung halaman tapi kebetulan orang tua tidak di sini orang tua tidak di mauming tapi orang tua lagi di guangco sekarang jadi kami cuma nemuin nenek sama kakek ini nanti abis itu siang pulang dulu rencana gak tau kemana ya mungkin kita jarang lagi di sekitar sini atau katanya jauh ya kita jarang lagi gak tau kemana baru nanti rencana malam nanti kita pulang ke pembuhan jadi ini benarnya capek ya perjalanan 6 jam 8 jam kemarin itu pulang pulang nanti juga 6 jam 8 jam lah ini juga gak ada rencana kemarin itu ayo pokoknya jalan aja lah gitu orang tua nanti kemarin jadi kita spontan kemarin ya bismillah ya kita bisa ketemu sama keluarganya istri ini ini kami jalan teman-teman kami jalan ke tempat nenek wah daerah sini banyak pembangunan dulu rencana kami itu cari disini bukan cari di hujok cuma habis itu istri bilang cari cari properti di hujok aja habis itu istri bilang seperti itu nah ini kami sudah kesalahan ke gunung ini kalau ngomong sama kakak bahasa Hongkong bahasa kantong ini saya udah gak ngerti udah wes lewat udah jadi keluarga ini kalau ngomong kan pakai bahasa Hongkong semua bahasa kantong saya itu udah lewat gak ngerti udah wes kalau di maomong ini kawasan masih gunung-gunung tapi apa namanya banyak banyak kawasan yang belum dibuka masih teman-teman ini masih di kota pinggirannya sini kita gak masuk ke pusat kota ya memang tujuannya kita kan ketemu apa namanya kakek neneknya istri ini jalanan di Mauming di pinggirannya ya sekitar tempat kakak saya disini disini kawasan masih asri asri sekali ya masih banyak rumah rumah yang baru dibangun itu pun di kotanya ini ya dulu itu kami ngurus surat nikah disini teman-teman ya di kota kecil ini itu ya pinjem motor kakak pinjem motor keliling-keliling kota ini apa namanya kesini-kesini ngurus surat-surat itu suratnya istri habis itu surat nikah itu ya di kota ini muter sana muter sini oke saya masih ingat pagi-pagi jam 8 kita keliling keliling sini lah keliling kota ini kota kecil ini nah ini kan ya ini kota tuanya sini istri katanya gak lupa jalannya soalnya udah lama gak kesini ya memang memang sehabis istri itu sehabis SMA ya itu itu meninggalkan kota ini ke Huichou dulu itu ketika masih muda iya apa namanya Indonesia apa ini punya waktu sekolah jadi udah lama kata istri gak kesini jadi agak lupa kotanya apalagi saya kalau masuk sini itu saya butuh map kalau istri kadang-kadang butuh kadang-kadang enggak soalnya ya memang kotanya sendiri kalau misalnya saya ke Malang gitu ya soalnya dari kecil kan tinggal di sana sama kayak istri tinggal di sini ini kemungkinan nanti kalau kege 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 kakak yang cowok saya ya kege katanya pergi ke tongguhan soalnya ada kerjaan di tongguhan siang ini mungkin kami gak ketemu ini kan kami di kakak wanita kakaknya istri yang wanita kakak ipar saya yang kewe kemarin tidur di sana ngumpulnya ngumpulnya pindah dulu itu ngumpulnya itu di rumah orang tua pembis itu atau di kakak saya kege terus sekarang ngumpulnya keluarga pindah soalnya ada rumah baru pindah ke situ ini kita masuk ke kotanya Shinye ini kota Shinye teman-teman kotanya kecil kota kecil masih banyak sepeda motor di sini kalau jalan-jalan lebih besar di sini daripada Malang kata istri ya ini kalau di Jinye itu memang sudah gede-gede musikpun kata kecil-kecil itu menurut saya sudah gede bangunannya sudah besar-besar kalau dibandingkan sama Malang kota saya katanya belikan sama tahu saja nanti buat makan bersama dengan nenek sama kakek jadi kita nanti siang balik lagi ke sini nah ini kota-kotanya Shinye di sini ini ini sudah pusat kota ini seperti ini kota-kotanya ayo dulu saya itu yang di sini yang naik base kalau balik ke Sencen atau Tongguan itu kami naik base antara provinsi di sini teman-teman yang nyekatnya yang sekitar-sekitar sini nyekat base-nya itu pesen tiket habis itu nunggu di jalan habis itu kita naik dulu waktu sebelum ini baru ini bangunan baru katanya istri sekarang banyak bangunan baru kata istri iya saya ingat di sini nyekat base-nya disini kalau antara provinsi nyekatnya disini ini teman-teman kota kecilnya Jina kota kecilnya Jina depan itu udah menurut saya pusat ya soalnya kami sering di sini kalau pulang pulang ke rumah itu kami sering lewat sini ini kan di video saya sebelumnya ada tapi apa saya hapus videonya itu kami sepeda motoran dulu lewat sini waktu itu masih sama ini kita beli ikan sama tahu dulu biasanya disini ya istri dulu saya juga beli disini bantu-bantu kalau acara Imlek itu ya belinya disini kita beli ikan dulu disini ini kayak pasar ya pasar pasar kecil disini ini ada daging kalau kita gak bisa makan kita beli ikan aja ini ini ada ikan masuk pasar kita masuk pasar kecil nah ini pasar kecilnya Jina teman-teman kita beli ikan kita beli ikan kita beli ikan disini ya biasanya memang kami beli disini sama istri atau ada di tempat lain itu dekatnya sungai itu ada kayak mall mall gede itu beli juga disini oh ini oh ini ikan laut ini cumi-cumi udang kerang ini ini bahasa kanton teman-teman saya gak ngerti udah kalau mereka ngomong ya kalau teman-teman ke Hongkong itu mesti ngerti nah ini saya gak ngerti plus kalau udah di kampungnya istri ini orang-orang kan pake bahasa Hongkong semua bahasa kanton semua ini saya gak ngerti udah gak nangkep telinga saya gak nangkep kalau kena masa kanton istri milih-milih udang sepertinya nanti kita makan bareng sama nenek sama kakek kita beli udang sama tahu sama sayuran ini kan memang kota tuanya sini ini bangunan masih semeraut teman-teman kapol-kapel juga masih ada jalan-jalan masuk ke rumah-rumah tapi ini bukan hutong hutong kayak gang kecil tapi ini bukan gang kecil ini apartemen lama gitu aja ini kan di pasar lama juga kalau istri ini udah biasa disini memang kotanya kota kota kelahirannya kelahirannya juga disini dulu istri bilang saya kalau sekolah itu jauh sekali jalannya itu berapa kilometer gitu habis itu bis itu cuma ada dua kali sehari itu cuma dua kali kan istri ini orang tua ya itu kan rumahnya di gunung di kampung di gunung juga pertama kali waktu ketemu sama orang tuanya itu gak tahu rumahnya kan uh ternyata rumahnya di gunung sekali gitu waktu lamaran waktu itu jadi waktu pertama kali dulu ya beberapa tahun yang lalu saya datang itu yang pertama itu gak langsung lamaran saya orang tua pengen lihat saya orang tuanya istri habis itu saya cuma dua hari mungkin saya balik lagi ke Sincen habis itu nunggu nunggu kabar waktu itu dulu oke apa enggak keluarganya habis itu keluarganya minta apa kan gitu habis itu baru oke nah yang kedua itu saya lamaran dulu waktu kesini udah beli ikan ini udah diiris-iris ikannya beli ikan sama udang ini untuk makan siang nanti ini tinggal cari tahu kita mau beli tahu kita beli tahu disini kalau disana kan sayuran biasanya sayuran itu metik sendiri kalau di gunung tahu aja beli ini beli disini oh istri mau beli disinilah beli di pasar ya pasar kecil teman-teman ini ini pasar kecilnya kotanya istri nah banyak seru sayurnya ini nah ini pasar kecilnya nah ini udah beli kita ke oke lah kita langsung ke tempatnya nenek ini istri udah beli sayur ya nanti mungkin saya yang bantu motong-motongin aja di tempat nenek ini nunggu istri beli buah ini istri lagi beli buah saya tadi markirin mobil jadi saya nunggu nggak tahu dia belok kemana tadi ini istri beli ayo ini hujan ini tempe iya ayo kaya ya teman-teman setahil teman-teman hujan lebat ini tiba-tiba langsung berus jadi saya nyetir ini benarnya istri saya yang nyetir saya ngambil gambar saya rencana tadi itu saya ngerekam tapi langsung berus yaudah wis posisi saya nyetir ya wis jadi ini istri aja yang ngambil gambar saya wah ini ini masuk ke gunung ini apa namanya jalannya sempit-sempit ini kalau udah masuk ke sini ya jalan sini ya soalnya ini jalan jalan arah ke gunung naik gunung naik gunung wow love it wow satayi so big eh